Saudara empat pelaku pencurian uang dengan modus mengganjal ATM, ditangkap polisi. Sindikat ini diketahui sudah beraksi di 10 ATM di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dari 10 tempat kejadian tersebut, keempat pelaku selalu bekerja secara berkelompok dan memiliki peran masing-masing. Mesin ATM oleh para pelaku dimodifikasi dan jika ada calon nasabah yang bingung saat kartu ATM-nya sulit dikeluarkan, pelaku akan menawarkan bantuan dan menukar kartu ATM nasabah dengan kartu ATM milik pelaku tanpa disadari oleh korban. Dan disitulah aksi pencurian uang nasabah terjadi. Dalam aksinya selama 2 bulan di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur, keempat pelaku selalu mencari mesin anjungan tunai mandiri yang sepi pengunjung. Kemudian, para korban pertama-tama mengetahui setelah adanya rekening orang ada pengurangan sejumlah uang dan juga ada yang mengetahui setelah ada berkurang melalui embanking. Ini sehingga para korban mengetahui bahwa ada dan kemudian dicek ternyata ATM yang digunakan atau yang dipegang pada dia sudah bukan miliknya dia lagi.